Bersama Pawarta Islam Yang diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya untuk melakukan tugas-tugas tertentu Meyakini keberadaan malaikat merupakan salah satu dari enam rukun iman dalam Islam Tepatnya rukun iman yang kedua Mereka taat dan selalu menyembah Allah serta tidak pernah berbuat dosa Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat Dia selalu menampakkan diri dalam wujud laki-laki kepada para nabi dan rasul Dalam bahasa Inggris terdapat istilah Archangel Yaitu malaikat utama atau penghulu para malaikat Yaitu malaikat yang terpenting dalam sejumlah ajaran agama Yahudi, Kristen, Islam, dan Zoroaster Beberapa malaikat utama yang diketahui Jibril atau Gabriel, Mikael atau Mikael, Israfil atau Rafael, Israel atau Azrael Berikut sejumlah tugas para penghulu malaikat yang perlu diketahui Yang pertama malaikat Jibril Jibril diutus Allah untuk menyampaikan wahyu dan perintah agama Setelah Nabi Muhammad SAW wafat Ternyata malaikat Jibril masih memiliki tugas lain Yaitu menjadi pemimpin para malaikat untuk turun ke bumi Untuk memberi keselamatan dan keberkahan Tugas ini dilakukan setidaknya satu tahun sekali Yakni pada malam Laylatul Qadar di bulan Ramadan Kemudian memenuhi dan lemahan hajat orang yang berdoa Tugas selanjutnya yaitu mendampingi orang yang sakratul maut dalam keadaan suci Untuk membawa rahmat dan kemudahan bagi orang yang sedang sakrat tersebut 2. Malaikat Mikael, Sang Penebar Rezeki Sesara spesifik tugasnya memberikan rezeki kepada manusia maupun seluruh makhluk hidup yang ada di bumi Tugas lainnya yaitu mengatur hujan, angin, dan juga tanaman Semua kendali tersebut ada di tangan malaikat Mikael atas izin Allah SWT 3. Malaikat Israfil, Sang Peniup Sangka Kala Tugas utamanya yaitu meniupkan perobat sangka kala pada hari kiamat nanti Di saat Allah menyuruh malaikat Israfil meniup sangka kala yang pertama Maka datanglah hari kiamat yang membuat semua makhluk hidup bernyawa akan mati Tak terkecuali malaikat Israfil sendiri Allah SWT kemudian menghidupkan kembali malaikat Israfil Dan menyuruhnya untuk meniup trompet yang kedua Tiupan ini akan membangkitkan semua makhluk hidup yang mati Inilah yang dinamakan hari kebangkitan 4. Malaikat Isra'il, Sang Pencabut Nyawa Jika telah tiba saatnya, tak ada satu makhluk pun yang akan terlewat dari takdir kematiannya Malaikat Isra'il akan mendatangi dan mencabut nyawanya Sosok malaikat ini namanya cukup dikenal Di antara nama malaikat yang lain Malaikat Isra'il adalah malaikat yang sangat patuh pada perintah Allah SWT Oke para sahabat pawarta Islam Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa subscribe, like, dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!